Pas aku udah stop mendadang itu, aku sampe sempet gak tidur 2 minggu. Telefon Mama. Ma, Caca udah gak tidur 2 minggu. Bawa Caca kemana pun bikin Caca tidur. I need help. Yaudah, jadi setelah 2 minggu, dokternya nyamperin aku, bilang, kalo Caca kamu ada bipolar disorder. Itu tuh banyak loh yang ngerasa kayak, gue kalo gue bipolar, terus nyebut dirinya tuh depresi. Self diagnosis ya? Yes, yang klinis-klinis itu jadi keren. Jangan membiak masa diri sendiri berdasarkan googling aja. 3, 2, 1, close your eyes. Oh iya. Kordennya gak ada guys. Aku keterusan loh. Bangun. Marsyanda. Halo, Bapak Uyakuya. Hai, apa kabar? Baik, Kak. Dekat kita ke Amerika gak pernah ketemu ya? Gak pernah ketemu? Aku juga gak tau kau ya ke Amerika. Kau ya gak tau aku ke Amerika. Aku tau kamu ke Amerika. Aku kan follow Instagram kamu. Kalo aku kan enaknya gak lupa. Kamu gak fallback aku. Yaudah, aku fallback sekarang deh, O. Iya. Beneran nanti di fallback. Eh, itu kan juga ke starting gue. Kak, Kak tolong fallback aku, Kak. Oke Marsyanda. Sehat ya? Sehat. Dan lo akhir-akhir nih gue mah lebih sering mengikuti Instagram lo karena banyak kata-kata lo yang memotivasi. Dan gue banyak. Banyak apa? Banyak termotivasi dan terinspirasi dari situ. Oke. Lo sekarang udah mau jadi motivator apa gimana? Karena kata-kata lo keren-keren loh. Lo udah apa? Udah dapet tida ya akhirnya mau ngomong gitu. Enggak. Enggak. Maksudnya tetepin gue alusnya gitu. Terus aku kayak mikir baper nih baper. Iya baper, baper. Baper harus ngambek pergi. Enggak, bercanda. Terus udah viral nih kalo pergi. Masyanda meninggalkan rumahnya sendiri. Jadi apa pertanyaannya sampai lu, Kak? Oke. Lo sekarang emang arahnya kemotivator? Apa emang itu lo buat diri lo aja gitu? Aranya kebanyak sih. Jujur. Karena banyak sih yang nanya gitu. Kayaknya lo mau jadi apa sih? Iya, iya. Lo tuh acting iya, nyanyi iya, motivasi iya gitu banget. Iya. Nah aku tuh anti. Jujur kalo menjawab itu. Aku termasuk orang yang kayak ibaratnya. Contohnya Tobi misalnya. Dokter, musisi. Oke. Kalau aku kayak bisa mungkin semuanya sumbernya satu sih. Aku nyebutnya. Ini sebenernya bukan aku yang nyebut. Dikasih sama salah satu mentor aku. Katalis transformasi. Katalis transformasi. Tapi lewat seni. Oke. Nah seni tuh ya ada syuting, ada nyanyi, ada lalalala. Oke. Konten. Tetep lo pengen dikatakan seniman berarti kan? Artis kan? Itu darahnya. Oke. Kerennya gue ya. Keren mantep. Iya. Nah Marjanda. Kemarin lu juga baru heboh gara-gara tayangan salah satu postingan lu dikutip dan masuk lambe tura. Soal bipolar. Iya. Betul. Ini sebenernya nyebutnya bipolar atau bipolar sih? Terserah. Terserah ya. Terserah ya. Yang waktu itu lu ngomongin soal bipolar. Kita lihat nih. Iya. Tapi intinya gue bikin videonya adalah mau ngasih tau bahwa. Buat kalian atau teman kalian atau adik kalian lalalala. Yang melakukan diagnosa diri sendiri. Dan merasa. Kayaknya gue gaul deh. Kalau gue bilang orang-orang. I have bipolar disorder. I'm clinically depressed. Let me tell you ya. Mental illness is not a trend. Okay. Dan jangan yakin kalau lu itu bipolar. Apapun itu deh. Pokoknya generalized anxiety disorder ETC. Just by googling. That's not a legit way to diagnose yourself. Yang ngediagnosa kita adalah psikiater. Yang tahu data kita lengkap dari lahir sampai sekarang. Jadi ngediagnosa pun juga ada tanggung jawab besar. Kita sebagai pasien bertanggung jawab ngejelasin. Dengan lengkap apa riwayat kita. Dan gue fight my whole life to heal and recover and maintain. So it's painful to see bipolar disorder jadi trendy. Itu maksudnya apa tuh? Lo dalam rangka emang buat. Maksud. Buat lo ngomong aja. Atau emang ditujukan ke kasus yang sekarang MZ ini lagi booming gitu kan. Apa gimana? Yang pertama biar ada postingan hari itu. Iya. Iya kan. Biar Instagramnya nggak. Aku tuh aslinya. Iya. Itu tuh nggak males rajin posting. Iya. Cuman sekarang aku punya tim yang mengingatkan lah rajin posting. Iya. Lo kan punya pemikiran, punya visi, lalala besar gitu-gitu. Jadi lebih rajin posting lah share ke banyak orang. Ya udah oke let's do it gitu. Terus ya udah lah dateng lah sih. Banyak banget sih aku denger dari temenku. Dia itu dosen. Oke. Istrinya tuta, 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 tuta. Putramatuta, sutradaranya. Oke oke. Istrinya cerita. Dia kan dosen juga penulis cerita viral sama dosen. Cah anak-anak Gen Z sekarang tuh kalau di kampus aku. Itu tuh banyak loh yang ngerasa kayak gue kalau gue bipolar terus nyebut dirinya tuh depresi. Self-diagnosis ya. Yes. Yang klinis-klinis itu jadi keren. Lo kayak kaget. Karena aku kan gagal, nggak tau gagal juga kayak apa. Iya. Ya udah dari sejak itu aku mikir ini penting sih gitu. Tapi belum dibikin-bikin sampai baru kemarin. Akhirnya aku ngomong konten itu. Intinya adalah lo bilang bahwa. Jangan mendiagnosa diri sendiri berdasarkan googling aja. Iya. Dan jangan apalagi tuh. Iya pokoknya intinya adalah. Lo jangan mendiagnosa diri lo bipolar. Lo mengalami mental illness. Karena cuma lo ngerasa ciri-ciri lo ada sesuai dengan di Google. Betul. Gak boleh itu. Karena haram hukumnya kalau di dunia psikiatri, dunia psikologi, dunia counseling gitu-gitu juga gak boleh. Dan banyak orang. On counselor aja nih. On counselor gitu ya. Yang punya background psikolog. Mereka aja tuh gak punya wawenang lo ngasih diagnosa. Oke. So yang bisa mendiagnosa adalah? Skiater. Skiater. Itu expertnya berarti ya. Mereka yang punya hak gitu di dunia industri kedokteran. Untuk membeli diagnosa mental illness. Menurut lo kenapa? Sekarang banyak orang-orang anak-anak Gen Z sekarang. Bukan anak-anak Gen Z. Ya anak yang udah umur 20-30 tahun juga. Mendiagnosa diri sendiri. Gen Z123 gitu. Iya Gen Z123 ya. Gen Z123 ya. Iya iya. Nah itu bawa gue bipolar nih. Aduh gue depresi nih. Kenapa? Kenapa? Dan mereka bangga gitu. Gak tau. Ngetrain aja kali ya? Iya. Kenapa? Nah gue nanya sama lo justru. Kira-kira kenapa? Enggak tau. Lu nanya balik nih jadi. Gak tau. Gue ya jago banget nih gak mau siapa nih. Ini beneran mau nanya jawaban aku. Iya. Kenapa? Karena banyak artis yang open up kali soal bipolar. Karena banyak artis open up gitu. Terus jadinya orang nganggep salah kaprah. Iya. Kalau kadang-kadang kan kalau apa-apa yang selebriti lakukan ya. Aku gak ngomong satu orang. Iya iya iya. Apa mau salah mau bener dianggap keren gitu. Bener gak? Oh gitu ya? Jadi apapun selebriti yang lakukan semua keren. Tanya aja. Tanya aja maupun nanti komentar-komentar. Oke kita tanya nanti pada masyarakat. Testimoni ya. Testimoni. Oke. Kayaknya sih gitu. Nah jadinya ada banyak. Mungkin banyak yang mengakui kalau dirinya bipolar. Iya. Ya jadinya dianggap keren gitu. Udah gitu aja sih. Selesai. Menjawab gak? Menjawab. Menjawab. Nah kita mau nanya nih. Karena ini juga perlu edukasi juga orang mengenai bipolar. Gitu kan. Karena sekarang stigma ini jadi. Banyak orang yang salah kaprah. Karena kasus si Mbak M ini menipu. Lakukan penipun kanan kiri. Terus dia bilang bahwa gue bipolar. Jadi banyak orang bilang. Oh jadi gara-gara itu lo boleh bertambing dalam itu gitu kan. Ada orang bilang lo mau menjadikan itu sebagai pembenaran gitu kan. Padahal kan gak ada hubungannya kan. Bener kan? Gak ada hubungannya itu maksudnya kalau punya mental illness jadi gak boleh semena-mena gitu kan. Bukan-bukan. Bahwa kalau orang melakukan tindakan kriminal. Lo dibenarkan karena lo memiliki mental illness. Itu kan gak. Gak gitu kan. Secara hukum sih ya gak benar. Misalnya tiba-tiba nembak anak-anak depan sekolah. Lo punya mental illness apa-apa tetap di penjara kan. Iya. Cuma maksudnya ini secara moral gitu. Tergantung. Iya. Tergantung orang yang menderita kerugian dari yang si jahat ini. Ya udah kita tadi kan bahas MZ. Iya. Tapi misalnya kita bahas orang lain deh. Orang lain. Yang kayak misalnya mau punya mental illness mau enggak mereka tuh serakah misalnya. Oke. Ngambil duit orang. Banyak banget nipu lah. Iya. Terus merasa dirinya pantas dan boleh. Iya. Dan yang ditindas ini nih yang ditindas. Ngerti. Misalnya. Iya. Ngerti kenapa yang jahat itu jahat. Iya. Maka jadi tidak apa-apa. Oh jadi begitu ya? Sebenarnya gak boleh. Iya sebetulnya gak boleh. Secara agama ya gak boleh. Iya. Cuma maksudnya secara psikologis. Iya. Kadang ada orang jahat jadi jahat karena dia itu udah ngerasa. Ya gue seumur hidup gue dijahatin. Iya. Sama orang-orang yang terpenting dalam hidup gue sendiri. Iya. Jadi sekarang gue mau ngabisin. Misalnya orangnya udah tua deh gitu ya. Gue mau ngabisin masa tua gue. Gue udah gak mau lagi hidup buat ngemuasin orang lain yang mau jahatin gue. Gue gak. Gue udah gak punya kuota buat mikirin perasaan orang. Karena seumur hidup gue gue udah mikirin. Gimana supaya orang yang mau jahatin gue nih. Bisa nafas dengan cara jahatin gue. Masuk akal kan? Masuk akal. Bisa nafas dengan cara jahatin gue. Karena yang mereka tau cuma itu. Sekarang gue mau stop peduli sama orang lain. Kalau kebetulan nih ada yang sakit hati karena gue jahat. Sorry ya gue lebih sengsara lu dari kalian. Iya. Bahwa gue dulu merasakan hal yang lebih parah daripada yang lu rasakan. Jadi mereka tidak punya kekuatan dari hati secara iman. Apalah itulah namanya psikologi semuanya itu. Untuk peduli sama orang. Kesian sebenarnya. Iya. Nah sekarang sebetulnya gini. Marsyanda sorry. Lu kan orang dengan bipolar juga berarti kan ya. Iya. Dan banyak juga orang dengan bipolar. Sebetulnya kan orang dengan bipolar juga mereka berjuang kan. Supaya bisa lepas dari itu kan. Enggak juga. Oh gimana coba? Macem-macem sih. Ada orang yang mau berjuang lepas. Ada orang yang kayak denial gak mau terima. Aku dulu juga sempet gak mau terima. Oke. Terus ada juga orang yang stay di situ karena merasa. Misalnya ya. Misalnya ya. Misalnya contoh. Aku bisa loh. Aku bisa kayak memilih untuk gini. Ini tipis soalnya. Orang kan di Indonesia taunya aku bipolar. Disorder. Lalu aku. Oke. Lalu terus begini. Gak tuh. Gak udah mau obat dong. Iklan. Iklan. Aku gak ngerti yang barusan terjadi apa. Lu bantu barusan. Oh bukan. Gak udah ada kajian. Oh enggak. Jogs gue gak tau. Oh kita beda. Gue ketuaan. Gue ketuaan. Gue ketuaan. Karena ada jurulis. Ada iklan ke TV jam dulu. Batuk minum obat dong. Batuk minum obat dong. Oke. Oke. Beda umur. Oke. 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 Lagi-lagi. Terus udah gitu. Apa tadi tuh? Belum bipolar disorder ya. Orang tau itu. Orang tau. Nah. Bisa nih. Aku. Menjadikan identitas. Marchandai itu bipolar. Tapi dia. Wuh. Mental health advocate. Gitu kan. Apa tuh? Kan ada tuh. Penyuara tentang mental health lah. Oke. Oke. Terus udah gitu kan. Itu kan kayaknya. Wuh gitu kan mulia. Nah. Kalau aku menggunakan itu seumur hidup aku sampai aku mati. Wajar dong. Ada rasa bangga dalam hati aku. Oke. Kebanggaan. Ada. Ada kayak namanya istilahnya. Keuntungan yang aku ambil. Dengan punya penyakit ini. Jadi diundang kuya-kuya misalnya. Ya ngerti. Lo bisa ngomong seminar-seminar. Terus kayak dapet. Dihormatin orang. Karena wah gila ngomongin mental health lah 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 lah. Karena pengalaman sendiri. Jadi sebenernya. Itu tuh sesuatu yang. Bisa jadi. Dipakai sama orang lain. Yang memang beneran ya. Aku nggak bilangin orangnya bohong. Yang beneran punya diagnosa. Nggak usah mental illness. Nggak usah bipolar. Misalnya orang sakit. Orang tua nih yang udah sakit. Sakit Alzheimer. Bukan apa ya. Dimensia. Iya kanker gitu gitu. Terus kayak. Nggak ada will untuk sembuh. Karena mereka itu mendapat perhatian dari anaknya. Yang seumur hidupnya mereka nggak diperhatiin kayak gitu loh. Setelah gue di diagnosa. Gue baru disayangin sama anak gue. Oke. Secara psikologis jadi. Gue stay aja sakit. Gue stay aja sakit. Gue nggak pernah dapet perhatian kayak gini loh. Jadi. Masuk akal. Nah kan. Jadi ya macam-macam. Ada yang berjuang buat sembuh. Ada yang menjadikan itu pride. Karena itu identitas gue. Dan bikin gue keren. Iya. Ya itu pun juga ada cabangnya lagi kan. Keren yang Azgen Z tadi. Iya. Keren yang kayak mental health. Iya. Nah kalau lu sendiri. Lu termasuk tipe yang mana? Apa buda tau? Hmm. Aku termasuk tipe yang. Aku sih mau berjuang untuk. Jadi gini ya lucu sih. Karena aku nyadar ya. Iya. Sambil aku jalan kan sebenernya kayak kontradiktori gitu. Iya. Sambil aku jalan dari umur 20 di diagnosa. Itu kan umur 20. Oke. Itu kan aku selalu. Berusaha menurun dosis obat. Oke. Udah 11 kali. Oke. Sekarang ini lagi yang ke-11. Hmm. 11 kali dosis. Dalam hidupku. Oke. 11 kali. 10 kali tuh. Belum berhasil. Oke. Nah terus. Intinya adalah. Aku pengen grow. Aku pengen sembuh. Aku pengen. Lepas dari obat-obatan ini. Dan. Merasakan. Gimana sih Cak. Lu hidup baik-baik aja tanpa obat. Lu bisa tidak tanpa obat. Aku pengen. Pengen ngerasa gitu lagi sih. Tapi. Aku juga at the same time. Menyuarakan terus-menerus nih ke orang banyak. Saya bipolar. Saya memang punya bipolar. Saya. Dan aku kayak semuanya kemana-mana. Ngomongin. Ilmu mental health. Karena. Identitasnya itu dia. Aku bipolar. Nanti gak sih. Jadi kayak. Lu. Mau stay apa mau keluar. Tapi udah telanjur. Nanti gak sih. Udah telanjur. Tapi at the same time. Aku jalurnya sebenarnya mau keluar dari situ. Tapi. Gak menganggap. Jadi gini. Kayak. Itu ada berkah. Ada. Ibaratnya bless and curse gitu loh. Blessing and curse. Ada kutukan dan kebaikannya. Gitu. Jadi lu bingung. Ya secara. Ya secara. Aku sejatinya. Ya. Aku pejuang untuk keluar. Lu sejatinya pejuang untuk keluar. Tapi. Aku bukan tipe yang. Gue gak peduli. Gue pokoknya mau obat gue. Nol. Nanti tiba-tiba gue ngerasa. Gak stabil. Terus pengen bunuh diri. Gue mati aja. Gak gitu juga. Aku kalau misalnya tiba-tiba aku gak stabil. Aku report sama psikiater aku. Langsung. Minta tolong ngaku. Gue udah gak kuat. Dan itu every time aku ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku gak kuat tuh aku sakit hati. Karena ngerasa gagal. Oke. Tapi sekarang aku di tahap yang. Lebih mending aku berfungsi. Bisa syuting kayak gini. Kelar-kelar syuting gak. Nangis. Aku tuh dulu sering kayak ketemu orang. Banyak. Terus aku pas di kamar. Gak tau di kamar mandi. Narik nafas. Baru nangis. Karena gak sanggup aja. Aku tuh bisa ngerasain gitu. Ngerasain energi orang banyak. Dan itu tuh overwhelming buat aku. Nah itu kalo lagi makin gak stabil. Makin dalem tuh ininya. Intensitasnya. Iya. Nah mendingan daripada kayak gitu. Udah gak apa-apa. Kalo misalnya aku harus kuatnya nih. Sekarang dosisnya segini. Sekarang aku dosisnya alhamdulillah lagi kecil ya. Nah ini segini nih. Jangan gak usah diturunin lagi juga gak apa-apa. Gitu loh. Mendingan gitu. Mendingan gitu daripada lo ngotot nol. Tapi lo tiba-tiba bunuh diri atau apa. Gitu kan ngapain apa. Aneh banget gak mikirin orang lain gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Aku sekarang di state yang. Bisa mikirin orang lain gitu. Karena aku pernah di state yang gak kayak gitu. Oke. Boleh nanya. Ini buat kita berbagi juga ya. Lo pernah di state yang menurut lo paling berat atau paling parah fase apa? Ngalamin apa dengan bipolar ini? Hmm. Hmm. Fase terparah dengan kondisi aku ini ya. Aku gak pernah sih punya niat untuk commit suicide. Enggak. Ya oke. Tapi aku pernah. Hmm. Hmm. Kena depresi banget sebelum aku sadar bahwa Ca lo tuh harusnya udah stop, jangan maksain dan lo minta naikin dosis sekarang juga telfon, telfon psikiater lo gitu. Sampai ke tahap itu aku tuh kan ada beberapa bulan dulu nih kayak kalau orang ada diagnosa mental illness kan dia itu depresinya bertahap bisa berapa bulan dan dia nggak nyadar dia itu udah lagi spiral down gitu. Iya. Terus aku sempat di satu point yang aku kirim, aku tulis surat. Judulnya Let Me Go. Oke. Buat siapa suratnya? Tadinya aku mikir nggak mau kirim siapa-siapa tapi aku mikir nanti kalau gue beneran udah kejadian siapa yang baca. Kalau cuma ada di notes HP gue doang, klok pula gitu kan. Iya, nggak bisa dibuka. Akhirnya lo buat siapa surat? Jadi gini suratnya isinya. Mau tanya isinya dulu apa buat siapa yang ingin? Isinya dulu, oke. Isinya adalah, pertama tulisannya gini. Apa mau aku bacain? Tapi bahasa Inggris sih. Iya, iya, oke. Nggak ada istri gue yang terjemahin. Gak apa? Sekalian tes bahasa Inggris gue udah lumayan lu sekarang ya. Gak apa? Gimana? Gak apa? Lu bacain? Siap. Nanti gue terjemahin bahasa Jawanya. Aduh ya Allah, ya Allah. Jadi judulnya itu adalah, ini deep banget sih. Ini terendah ya. Terendah banget nih. Ini, tanggal aku nggak usah sebut ya. Let me go. Biarkan aku pergi. Bagaimana perasaan suisidal dikenal sebagai simptom penyakit mental? Aku nanya bener-bener nih. Aku bener-bener tuh nanya itu. Ya. Bagaimana kalian semua melihat? Kita semua akan menjadi bahagia di sisi lain. Bagaimana perasaan suisidal dikenal sebagai bahaya? Bagaimana kalian semua melihat? Apa yang mati? Ya. 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 Meninggal yang lain lah ya. Salah kan kalau di DNR-nya, kalau kayak di film-film itu kan kalau di rumah sakit, pasien itu punya hak untuk menolak, dia mau dikasih mesin biar hidup, atau udah biarkan aja. Aku bilang, aku mau di let go. Iya, nggak mau, nggak usah ada pertolongan lagi ya. Itu harus dihormatin. Di sini aku tulis gitu. Dan aku tulis, Dia bilang, smile as I cross the road, let me go. You'll miss me, but remember that I am alright, I will be alright. I am in my place, the most beautiful one ever. Setelah nulis itu, rasanya damai waktu itu. Oke. Jadi ketika kayak, itu tuh ketika orang yang lagi depresi banget, seperti aku waktu itu, ngerasa hidup tuh sakit aja. Kematian, kalau dikasih rejeki kematian sama Allah, namanya udah gitu loh. Kematian tuh rejeki, yang aku tunggu-tunggu, dan itu akan memberikan aku jalan keluar dari hidup yang judulnya sakit tiap hari. Oke. Aku kirim ke adikku lewat email. Oke. Karena aku tetep, jujur kenapa aku kirim lewat email, kan bisa udah aku pending. Oke. Pikir-pikir dulu gitu, nungguan lagi deh. Ya. Alusannya apa, kenapa dikirim lewat email dan hari itu juga. Karena ketika aku di titik terendah itu, ini Nauz Bilemin Zalik, tapi kalau memang takdir aku di luar kuasa aku juga. Pada waktu itu aku berharap ada sesuatu terjadi sama aku. Lu berharap bahwa rejeki itu akan datang gitu? Lu berharap... Lu berharap... Lu berharap aku yang buat ya. Lu berharap dikasih apa penyakit gitu. Agar lu meninggal dunia. Bersarita. Itu lah. Orang depresi itu bisa sampai kayak gitu. Marah. Tapi dia bukan karena... Lebih... Gimana ya? Gatuhnya jadi kayak egois kan? Kayak kesannya. Kayak lu kan punya anak gitu. Iya, iya. Lu punya keluarga juga. Iya. Tapi orang yang sudah di selendah itu... Serendah itu... Apa namanya? Kehancurannya. Dia udah gak punya kekuatan untuk kayak... Nampung gitu loh. Nampung orang. Nampung diri gue sendiri aja. Gue pengen gue kubur kok. Badan gue gimana sih? Tentu gak sih? Tentu gak sih? Jadi orang lain tuh yang jaga Allah. Bukan saya. Mantapnya gitu. Dan saat itu... Apa yang membuat lu ada di titik terendah itu? Depresi karena apa? Lu tahu gak? Lu ingat gak? Ada faktor X. Oke. Di umur berapa? Sebuah umur. Oke. Berarti gak lama dari ini juga ya? Tetep. Ya... Lama iya... Eh, lama iya. Bentar juga iya. Oke. Enggak deh. Berarti... Di 2 tahun terakhir... Pas ada lagi ada COVID. Apa? Oh iya. Ya ketahuan deh. Tadi soalnya ada kata-kata lu di situ. Iya kan? Iya gitu. Iya. Tapi apa yang bisa membuat lu akhirnya? Lepas dari titik terendah itu. Lu lepas dari depresi itu. Lalu menuliskan surat tadi. Let me go tadi. Apa? Dari adik lu yang tiba-tiba merespon surat lu? Semuanya support ya. Semuanya sayang. Semuanya worry. Tapi kalau sejuta orang nge-support. Sejuta orang nge-nyembah-nyembah. Jangan gini. Gak akan ngaruh kalau dari si penderitanya. Gak dikasih pertolongan sama Allah. Untuk sadar dia tuh harusnya telepon psikiaternya minta obat naik. Lo telepon psikiater? Iya. Aku heret telepon. Gue udah gak kuat. Dan yang kena tuh adalah ketika... Apa ya? Aku waktu itu ngomongnya. Sakit. Sakit banget sih nyadarinnya gitu. Ketika aku sadar aku adalah... Di titik itu tuh aku jadi orang yang toxic. Sangat toxic. Menurut lo kan? No. Bagi orang-orang terpenting dalam hidup aku. Mereka sendiri yang bilang. Tapi ngomongnya baik-baik. Lo tuh ngajar soal self love. Lo tuh ngajar soal... Apa namanya? Aku share-share lah di social media. Motivasi-motivasi. Tapi dalam hidup lo sama kita. Intinya mereka ngomong lo tuh nyakitin kita banget. Tidak sesuai yang lo ngomongin untuk orang lain. Iya. Itu sakit banget bener ya. Tapi itu jadi... Kadang-kadang kan untuk... Kayaknya kita untuk grow di kritik. Itu kan suka sakit ya. Nah itu mungkin semacam itu kan. Kadang-kadang suka gak bisa nerima. Iya. Itu kayak nampar banget. Tapi aku langsung... Bukan nampar lagi. Udah kayak... Gitu. Udah ditancak gitu. Gitu. Amat kenyataan bahwa... You need help. You go get help now. Telepon langsung detik itu juga. Oke. Jadi selama ini banyak... Kejadian-kejadian yang akhirnya lo terselamatkan. Karena lo... Dengan secara sadar penuh lo ngubungin psikiater lo. Selalu. Aku tiap kali... Ada yang kayak... Momen kayak gitu. Aku yang selalu inisiatif plukon... Siapa psikiater? Orang yang sama. Beda-beda. Beda-beda psikiaternya. Ada ketahuan berapa yang mana. Atau berapa yang mana. Beda-beda sih. Oke. Nah sekarang gini. Kalau kita flashback ke belakang. Karena sekarang... Tentang bipolar disorder ini kan... Lagi mulai marak. Dan orang... Banyak yang tak mulai tahu. Dan supaya nggak salah kaprah. Kita perlu tahu juga. Lo... Terdiagnosa bipolar di umur berapa? 20 tadi lo bilang. Sebelumnya? Umur 17. Diagnosanya. Menurut psikiaternya depresi mayor. Oke. Belum ke arah bipolar disorder? Belum. Oke. Lo udah mulai ke psikiater di umur berapa? Pertama 17 itu. Apa ya? Lo sendiri atau orang tua lo yang bawa? Orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara worry sama aku. Apa yang lo lakukan? Hmm... Yang aku lakukan ya berbeda aja. Terus nggak ada yang ngerti. Aku jadi berubah. Dan aku juga... Nggak bisa. Belum pandai berkomunikasi ya. Maksudnya belum. Ya aku nggak bilang aku sebenarnya pandai. Banget gitu. Cuman saatnya belum sama sekarang. Jauh banget gitu. Jadi mereka banyak miskom gitu ya. Nggak ngerti Caca tuh kenapa. Aku ngerasa juga nggak bisa komunikasi dengan orang-orang yang aku harap bisa mengerti aku. Tapi aku juga sibuk. Aku sekolah syuting-sekolah syuting. Jadi ibaratnya itu tak kenal sama kata sayangnya. Itulah aku dengan keluarga aku dulu. Karena aku yang terlalu sibuk. Tapi juga aku terlalu sibuk karena aku cinta dengan pekerjaan. Dan mereka pun men-support. Tapi mereka juga sadar. Oh iya ya kalau sibuk ini jadi nggak pernah family time nih gitu loh. Iya. Jadi kita nggak tahu kalau ada miskom, miskom aja hancur semua gitu kan. Jadi bukan salah siapa-siapa. Nah akhirnya yaudah. Nggak cuma ini doang kok nggak kesikiater. Di Rukiah juga sempat. Sempat di Rukiah? Jadi lo di diet nosas? Di diet nosas? Lo di gila kesehatanan gitu? Kesehatan? Woii, berkali-kali. Bro. Lo sempat di Rukiah? Iya. Serius loh. Aku masih di Rukiah tiduran. Nih orang kenapa lagi semua gue ekstik. Ini benar-benar kooperatif. Biar orang yang Rukiah berhasil gitu ya? Iya benar. Kesian aku memang Rukiah lah. Ini umur 17 itu? Umur 17. Berapa kali lo di Rukiah? Sekali doang. Sekali? Terus lo kurang-kurang kooperatif gitu ya? Secara lo kan aktris ya? Ya kalau baik juga. Kooperatif aku cuma tiduran. Semerah mengikuti doanya. Pas sudah selesai makasih gitu. Aku nggak tiba-tiba sosok muntah-muntah di lembah gitu. Pada luar belakang. Pada luar belakang. Bawa properti anjrit. Pada luar belakang. Gak lah nggak gitu. Iya, iya. Tapi akhirnya setelah itu tetap dibawa ke psikiater. Artinya mereka menyadari bahwa lo perlu dibawa ke psikiater. Artinya ini menarik sih. Maksudnya gimana-maksudnya dibawa ke psikiater? Karena mungkin mereka merasa setan yang nggak keluar. Jadi bisa dibilang, ya umur 17 sudah raja settingan. Pada luar belakang. Pura-pura berhasil. Tapi demi menyenangkan orang kan. Ya kan aku tahu mereka nggak ngerti aku. Terus aku juga tahu aku nggak bisa ngomongnya gitu. Gue bukan keserupannya gitu kan. Lu nggak bisa ngomong gitu kan. I know I'm fine. Iya. Cuman ya yaudahlah. Terus juga ketika konsul sama psikiater yang pertama itu tuh. Ada sebuah cerita yang. Aku kan nggak tahu ya sebagai pasien. Hal kita tuh punya tahu misi belum sebenarnya. Oke. Bagi orang-orang yang ngerasa. Kayak gue punya masalah. Gue mesti konseling. Gue mesti ketemu psikiater. Kita tuh harus ingat bahwa. Ini penting banget supaya tidak terjadi. Jangan sampai amit-amit. Ada misdiagnosa. Oke. Dimana bisa terjadi ketika. Bukan salah psikiaternya. Iya. Tapi bisa jadi salah pasien. Yang tidak disengaja. Misalnya. Ketika ada satu data. Atau satu history dalam hidup dia. Yang menyebabkan. Orang ini jadi kayak gitu. Jadi yang membuat psikiater ngerasa nih. Mentally ill nih. Oke. Ada misalnya penyebab sesuatu nih. Yang dia miss. Bagian itu tuh dia nggak ceritain ke psikiaternya ketika konsuling pertama kali. Ketika sesi pertama ketemu psikiater. Yaudah lah terjadilah diagnosa gitu. Terus udah minum obat. Dan obat-obatan ini kan adalah obat-obatan yang tipe yang. Membuat otak kita itu memang nature nya. Mereka membuat otak kita itu jadi butuh terus. Ketergantungan. Yes. Iya. Dan bahkan memang. Kalo kata dokterku bukan berarti obat itu jahat. Obat itu jadi obat kalo dosisnya bener. Jadi racun kalo dosisnya nggak asal. Salah. Ya. Jadi eksper harus hati-hati juga. Mendiagnosis dan juga memberikan obatnya ya kan. Ya. Dan aku nggak tau nih tanggung jawab siapa lo untuk mengedukasi orang bahwa. Sebagai pasien tuh jangan lupa ya. Ada cerita-cerita penting yang harusnya dikasih tau. Karena itu bisa merubah hidupmu. Jangan ada yang ditutup-tutupi artinya kan. Iya. Kadang-kadang orang nggak tau kayak, Oh ya itu tuh harusnya dikasih tau. Bukannya mau nutupin. Dia nggak tau kalo itu tuh penting. Iya penting untuk mendiagnosis itu bener apa nggak gitu kan. Dan pengobatannya seperti apa ya. Iya. Oke. Nah 17. Di diagnosis lo depresi. Mayor. Depresi mayor. Depresi mayor. Akhirnya. Kenapa baru di umur 20 lo ternyata katanya bipolar disorder. Berarti panjang nih prosesnya kan. Dan emang kan kalo. Gimana ya. Kan depresi mayor minum obat ya. Iya. One day aku. Ketemu dengan seseorang yang sangat sayang sama aku. Setelah di diagnosa itu. Terus dia penasaran. Itu kan minum obat itu apa sih. Tiap malam itu dia bilang. Aku juga nggak tau. Karena aku udah nggak mau ketemu lagi sama psikiater yang duluan. Itu juga salah pasien. Oke. Kalau dia minum obat. Itu kita harus bertanggung jawab untuk selalu. Kalo psikiaternya bilang ketemu saya sebulan sekali. Ketemu saya dua minggu sekali. Apapun itu dateng. Karena obat kita bisa diturunin. Bisa dinaikin. Kalo udah nggak butuh di stop. Kalo memang psikiaternya. Expertnya. Expertisnya hebat. Dan dia juga. Ya gitu ya. Punya intention yang memang pengen bantu sembuh gitu. Ya of course lah namanya aja. Judulnya The Doctor kan healer ya. Iya ya. Jadi. Dateng lah gitu loh. Harus disiplin dateng ke dokter dan. Report gitu. Gitu. Jadi. Tadi apa pertanyaannya aku? Lupa. Dan intinya maksudnya. Butuh proses panjang dari. Dinyatakan depresi. Mayor. Ternyata. Aku stop. Di umur 20. Ketika ada yang ngomong gitu ke aku. Waktu itu minum apa sih gitu. Aku kan udah stop ketemu psikiaterku. Karena aku nggak nyaman sama dia waktu itu. Aku ngerasa kayak nggak. Nggak chemistry lah. Iya ya. Terus udah gitu aku stop. Tapi. Keluarga aku karena worry. Aku kayak dulu. Make sure. Aku setiap malam minum obat terus. Tanpa ketemu dengan psikiater. Keluarga aku kan juga bukan orang. Maha hebat gitu. Yang tahu. Harusnya kalau minum obat. Harus konsul psikiater. Setiap bulan beda gitu. Zaman lama-zaman sekarang tuh. Penyebaran informasi kan beda ya. Ya udah. Jadinya kayak ya. Aku minum terus setiap malam. Sampai bertahun-tahun. One day. Orang ini bilang. Coba deh lo. Kalau misalnya memang lo susah komunikasi sama keluarga. Nggak bisa ketemu. Dan nggak berani. Dan males clash gitu-gitu. Tanya aja. Coba research aja. Suruh kirim orang. Ke apotek. Tanya ini apa. Obat apa. Ya udah. Terus pas dicek. Ada yang datangin aku. Yang ngecek ini. Ada orang akulah gitu ya. Dia ngecek ke apoteker. Ini tuh obat apa. Terus dikasih tau lah. Dia datangin aku. Dia bilang. Ca maaf ya. Tapi tolong tenang. Duduk dulu ya. Sampai gitu ngomongin. Gue kan nggak apaan nih gitu. Itu obat yang caca minum. Pas aku nanya. Katanya itu obat yang dikasih buat orang tuh yang udah ngamuk-ngamuknya tuh teriak-teriak kayak orang gila gitu. Iya, iya, iya. Nah ya udah. Terus aku pas denger itu. Aku ngerasa kayak pada saat itu ya. Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kebijaksanaan dengan aku. Aku ngerasa terhianati lah. Iya. Sama orang-orang yang aku rasa pada umur itu. Mestinya memprotect aku gitu. Karena lu. Gue bukan orang gila nih. Aku memang jadi terjebak ya. Dengan harus minum obat tiap hari. Ketergantungan. Seakan-akan terjebak gitu. Tapi aku pun pernah doa waktu aku umur 17. Aku minta sama Allah. Karena aku ngobrol waktu itu sama papahnya mantanku. Oke. Dan aku lukap banget ke dia nih pada umur itu. Aku cerita sama umur-umur. Dia tuh ngomong gini. Cah kamu itu sebagai seorang artis. Kamu tuh harus punya warna. Dia ngomong gitu. Pas dia ngomong gitu pulang-pulang kan aku tersinggung. Nggak tersinggung sih. Cuman nempel aja. Oh jadi maksud dia gue nggak punya warna gitu kan. Iya lo pikirnya udah negatif. Bener. Simpelnya. Maksudnya gue nggak punya warna sama aja. Nggak bisa. Gue nggak terima gitu. Aku doa. Aku sholat. Aku doa sama Allah. Ya Allah kasih saya warna. Gitu doanya. Berapa belas tahun kemudian terjadilah hari ini. Apakah kamu punya warna? Rambutnya aja warna merah. Warna-warni. Dan kemudian ada mental illness yang membuat aku jadi mungkin ada warnanya beda ya insya Allah. Iya iya. Dan lo positif? Apa? Positif apa nih? Bukan positif covid bukan. Maksudnya. Ya lo sekarang outputnya lo orang yang positif. Oh iya ya. Motivasi buat orang-orang. Bicanda mulu nih. Gak apa-apa harus bicanda dong. Oh iya dong. Emang ini podcast politik. Ya kan? Ya. Ya begitu. Bener. Dan maksudku adalah ya itu positif ya. Jadi aku dikasih warna sama Allah. Lo sempet marah tuh dulu. Ke siapa? Waktu lo ternyata tau itu obat buat orang yang udah gila dan orang ngamuk-ngamuk. Marah sih gak sempet ya. Dan keluarga lo kaget juga ternyata obat itu. Mereka tau dong. Oh ya lo cuma ngecek sendiri ya berarti. Mereka gak tau sampai sekarang. Yang mana? Yang bahwa lo pernah minum obat itu selama bertahun-tahun. Mereka yang masih yang nakut tiap malam minum. Mereka udah tau belum kok ternyata obat itu ada obat buat apa? Tau. Kan mereka lebih banyak ngobrol sama psikiaternya daripada aku. Oke. Terus akhirnya lo ke psikiater lagi dan akhirnya. Nah setelah aku stop. Aku stop nih akhirnya. Karena ngerasa terhianatnya. Aku stop aja tanpa memahami. Ketika kita meng-stop obat-obatan anti depresan, anti psikotik, apapun itu coba di research. Apa gitu-gitu segala macam obat itu. Kalau misalnya, Vinka bukan pintunya ya Kak. Kalau misalnya kita stop obatnya mendadak. Itu orang yang tadinya gak punya penyakit mental aja. Misalnya nih dikasih nih. Cotoh-cotoh. Udah minum rutin lebih dari 2 minggu. Ini ada penelitiannya. Dan dibilang ketika orang tersebut stop mendadak. Error langsung ngeheng. Oh ya? Iya. Error otaknya tiba-tiba jadi kayak orang-orang yang punya mental illness. Jadi gak main-main obat ini ya? Gak usah sembarangan ya. Gak usah sembarangan ya. Enggak sih karena kan gak suka main. Oh ya? Humor, humor ya. Komedi. Marcia ada komedian. Bukan mah head cover ya. Ya gitu. Jadi ya udah setelah aku stop, bermunculanlah gejala-gejala lain. Karena aku mendadak itu. Dan aku belum tahu pengetahuan ini. Lalu pas aku udah stop mendadak itu, aku sampai sempet gak tidur 2 minggu. Oke. 2 minggu gak tidur. 2 minggu 14 hari aku melek seger. Tapi badannya capek banget. Aku sampai halusinasi pendengaran. Halusinasi. Ini banyak orang bipolar mungkin pernah kalau nonton ya. Mungkin ngerasa relate nih. Apa gimana? Tau film Truman Show gak? Jim Carrey? Ya, ya tau. Dulu aku pernah di fase dimana. Dan ini orang bipolar banyak yang ngalamin. Gue merasa gue tuh Truman-nya. Ini satu dunia nih. Ini gila sih. Ini gila banget. Bertahun-tahun aku keep ini sendiri. Mungkin ada 4 tahunan. Sampai aku ngaku ke adekku. Kakak tuh kayak percaya. Misalnya nih kayak sekarang. Misalnya tadi di sekarang ya. Tapi ini dulu ya. Aku percaya nih kalian semua nih ada sutradara di atas di luar bumi. Kayak Jim Carrey di film itu. Iya. Kalian semua nih pake earpiece. Terus kayak orang-orang di mall yang gak kenal sama aku tuh figuran. Terus kayak pake earpiece. Ceru belok nih ceru belok. Terus ceru besi besi besi. Semuanya nih acting dan ada kamera dimana-mana. Sampai aku percaya kaca matanya mantanku itu ada kameranya. Ada bunyi. Aku denger di momen itu ada suara. Aku dengerin. Aku sadar aku tuh halusinasi. Wah ini udah gue udah gak bener. Aku tuh sadar tapi aku gak bisa help it gitu loh. Sampai gitu. Dan aku semuanya gak ada yang aku lupa. Memori aku gak ada yang aku lupa. Aku tau banget. Aku ngeliat anaknya temenku mukanya jadi kayak asistenku. Apalagi asistenku masih umur 19. Kapan dia punya anak gitu kan. Aku langsung nyerah tuh. Aku telepon mama. Mak caca udah gak tidur 2 minggu. Bawa caca kemana pun bikin caca tidur. I need help. Langsung dijemput sama supir sama asisten. Terus ya udah dibawalah ke rumah sakit. Nah disitu aku diobservasi. Diobservasinya ketika masa-masa udah di rumah sakit under many medication. Setelah gak tidur 2 minggu dan melalui interview keluarga-keluarga. Maksudnya mama adek-adek gitu ya. Yaudah dari situ keluar setelah 2 minggu. Dokternya nyamperin aku. Bilang kalau ca kamu ada bipolar disorder. Disitulah. Di umur 20 tadi. Halusinasi seperti tadi tuh. Halusinasi auditory sama visual. Jadi visual pun lu bisa ngeliat orang-orang disini adalah figuran semua. Orang yang diatur ada saudara di atas. Kalau yang figuran itu dalam hati aku yakin. Oh lu yakin? Iya. Bawa orang-orang ini ya. Udah diatur di atas. Ada yang ngatur. Ya kan? Sudah dari sutradaranya tuh lagi pakai head head head. Apa namanya tuh? Air face. Air face itu. Ngedirect semua orang. Terus barang-barang ini properti semua. Gitu-gitu. Kayak aku aku percaya itu. Nah itu yakin. Halusinasi visual itu cuma sekali. Dan pas halusinasi itu aku bilang ke asistenku. Karena dia yang ngejemput aku bawa aku ke rumah sakit kan. Aku bilang. Namanya anggap lah A ya. A. Terus aku nih tau nih. Gua kayak udah gila fix gitu kan. Iya. Terus udah gitu gini. Oke. Lu bilang gimana? Aku bilang ke asistenku A. Tadi aku abis ketemu anaknya A. Aku liat anaknya A. Aku liat anaknya A. Iya. Terus dia udah kayak mau berkaca-kaca. Dia bilang. A belum punya anak, Ca. Oh iya? Dia ngomong gitu. Dan di momen itu aku kayak. Oh my God. Gua udah tau nih. Gua udah course. Let's fix. Gua course. Let's fix. Itu aku sadar. Tapi ngerti kan. Aku sadar aku udah aneh. Gak bener ini. Gak tidur tiga hari aja. Orang gimana sih? Ini dua minggu. Tapi bagus loh. Dalam fase lu sadar lu ada gangguan. Dibanding lu gak sadar. Kalau itu udah legit. Udah fix itu. Bisa skizofreninya. Bisa macam-macam. Iya. Dan 20 tahun itu lu berobat ke dokter tadi. Sikiater tadi. Dan itu membaik. Atau dosisnya tepat? Dosis tiap tahun berubah-berubah. Kadang naik. Kadang turun. Pernah mengalami halusinasi seperti itu lagi? Gak. Gak. Momen itu doang. Momen itu doang. Berarti lu mendapatkan dosis dan obat yang tepat. Tapi itu juga tuh. Masalahnya orang yang punya mental illness tuh. Mereka ada istilahnya di komunitas bipolar Indonesia tuh. Udah lah. Kita tuh ada namanya fenomena. Bukan fenomena. Ada pengalaman namanya belanja dokter dan belanja obat. Belanja dokter. Dokter shopping. Oke apa tuh? Karena kita sebagai orang yang baru didiagnosa tuh. Kadang-kadang gak langsung nemu obat yang cocok. Nah ketika obatnya belum cocok. Ini orang ini belum stabil. Kayak aku misalnya sekarang. Alhamdulillah. Mereka udah tenang gini. Ya kan dari tadi gak gereneng-gereneng kan ya. Aku pernah gereneng-gereneng gitu. Gereneng tuh abis hatinya gue. Gereneng tuh abis hatinya gue. Gak tau. Maksudnya tiba-tiba lu. Eh gimana ya tadi. Seperti lu bilangin. Ya lu curiga gue ini adalah agent FBI atau apa gitu. Gereneng tuh abis hatinya. Enggak. Aku gak pernah gereneng. Ya ya. Dijawak dulu. Jadi. Ya aku udah stabil karena obatnya bener. Tapi aku pernah mengalami masa dimana obatnya itu memang perlu adjustment. Dan itu wajar. Itu setiap orang ngalamin. Ketika harus dikasih langsung sama dok. Ketika si psikiater merasa ini orang harus dikasih dosis tinggi sekarang langsung. Itu bisa kalau aku setahun masa adaptasinya. Setahun itu aku halusinasi denger. Halusinasi kuping. Tiap malam aku tinggal di apartemen waktu itu. Malam-malam aku tuh denger suara bel pintu. Bunyi ada yang dateng. Teno nenek nenek nenek. Itu sering banget tapi aku tau itu gak bener. Aku tau itu halusinasi. Bukan bel beneran. Iya tapi kayak gitu. Jadi kayak itu ciri-ciri masa adaptasi. Apa namanya dengan obat tuh gitu salah satunya. Saat di adjustment penyesuaian dosis. Tapi nanti ketika kita udah adjust dengan dosis tersebut ya itu semua udah hilang. Kita akan stabil, kita akan kuat gitu. Sumur hidup lo harus minum obat itu apa gak? Yang sekarang sudah berubah total obatnya. Tapi masih minum obat terus? Itu tahun 2016 yang itu. Iya. Tapi masih minum obat sekarang. Tapi judulnya beda obatnya. Namanya beda-beda. Sampai kapan katanya harus minum obat seperti itu? Nah itu dia kita gak taruh deadline. Oke. Dan lo pernah nanya sama dokter gak? Ini gue harus sumur hidup minum obat ini apa enggak? Aku tahu jawabannya. Aku tahu jawabannya karena aku banyak belajar. Aku banyak membekali diri juga. Jadi aku juga gak mentah-mentah menganggap. Memang profesi dokter tuh sangat terhormat. Mereka punya niat untuk menyembuhkan. Tapi kita sebagai pasien tuh juga punya hak untuk melakukan our own research kan. Oke ya harus lah. Jadi gak semua guru spiritual. Gak semua yang maha guru siapapun itulah. Profesinya dokter kayak apapun ya. Itu tuh serba tahu segalanya. Gak kita harus buta gitu dengan nasihat dia. Gak gitu. Jadi kalau aku ya. Jadi aku banyak belajar. Jadi aku tahu bahwa dan sekarang aku bekerja sama dengan seorang psikiater yang terkenalnya tuh. Dia tuh psikiater yang spiritual. Oh good. Labelnya spiritual psikiatris gitu. Orang-orang yang dikenal dia. Tahu yang tahu dia. Jadi dia pun aja gak suka dia pribadi. Menggunakan istilah-istilah manik nih. Kalau bipolar kan ada manik ada depresi. Gejala-gejala nih keluar nih. Dia aja gak suka melabel itu. Karena dia pun dulunya pernah didiagnosa schizophrenia. Oh dia pernah didiagnosa schizophrenia. Oh keren banget nih orang. Ceritanya dia pernah didiagnosa bipolar, schizophrenia. Banyak lah koleksi dia. Terus dia gitu. Iya, 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 iya. Lebih parah dari aku. Tapi sekarang dia bisa hidup tanpa obat. Menyembuhin banyak orang. Jadi psikiater yang spiritual. Dan aku bisa sekarang stabil kayak gini dengan obat. Apa namanya? Sedikit. Karena guidance dia. Keren tuh. Keren banget. Aku beruntung sih ketemu dia. Gak maksudnya dalam arti kata. Arus umur hidup apa gak benar obat itu tadi? Nah itu. Jadi. Gak harus sih sebenernya. Tapi. Kalo misalnya ketika aku memutuskan. Oke gue udah ready untuk turunin. Ada rulesnya ketika orang yang mau nurunin obat. Itu gak boleh langsung drastis. Dari misalnya. Dari satu mili aja gak boleh langsung ke nol. Satu miligram nih. Iya. Tunggu itu 0,25 dulu. Iya. Bener banget. Tapering off kan. Harus bertahap. Itu kan bertahapnya bisa. Per satu tahun baru turun satu mili lagi. Gitu. Beda-beda tiap orang. Per dua minggu. Tergantung terapi bantuan lainnya. Iya. Terakhir. Ada penelitian gak? Bahwa orang dengan bipolar atau mental illness itu adalah genetik? Atau mungkin trauma di kepala? Atau mungkin memang itu. Ya karena apa ya? Atau trauma masa lalu? Pernah diperlakukan oleh seseorang di masa lalu? Oke. Jadi pertanyaannya. Lebih kemana sebetulnya? Lebih karena apa faktor penyebabnya? Atau gak berani jawab? Aku tahu jawabannya tapi aku gak mau jawab. Kalau gitu Marsyanda terima kasih banyak. Dan senang bicara ngobrol sama lo hari ini. Senang juga. Karena requestnya banyak banget. Ngobrol sama Kak Caca doang sama Marsyanda doang. Oh ya? Iya. Oke. Dengan senang hati banget. Iya. Ini juga kocak-kocak seru-seru. Kayak yang punya YouTube channelnya. Thank you banget ya. Lo ada YouTube masih sekarang? Marsy. M-A-R-S-H-E-D. Oke. Marsy. Sangat promoin ya. Iya dong. Akan selalu ada di template kok nanti. Kita selalu begitu. Oke. Thank you so much. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng Amerika. Oh iya boleh banget tuh. Biar kok nanti gak naik bus-bus lagi ya. Nanti gue nyetirin. Nanti gue nyetirin. Ya kan jublo segot mulu kan tiap nyetir. Jadi gue gak berani. Nyewa mobil, sharing lah. Boleh. Bisa diatur. Segantung nanti lihat-lihat cek ini dulu ya. Atau mungkin kalau mau ke sana nanti bisa Airbnb rumah gue mungkin. Beneran. Di Airbnb ini bukan? Enggak sih. Cuman kalau mau bisa diatur untuk yang kenal-kenal aja gitu ya. Kalau begitu terima kasih banyak guys. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.